Muzik Kalau kita berbicara bisnis model, se-tidak-tidaknya kita harus mendevelop beberapa kotak berikut ini. Yang pertama, kotak pertama, saya selalu menggambarkannya begini. Ini lagi mau dihakikan Bu, hak cipta. Ya, bisnis pilar by Randy Saputra. Ini lagi saya urus izinnya ke yang ngurus kekayaan intelektual. Jadi bisnis pilar itu Bapak Ibu sekalian kita harus berpikir di beberapa kotak-kotak ini saja. Yang pertama adalah bisnisnya itu sebetulnya apa? Bisnisnya apa? Artinya secara fundamental apa yang dia mau urusin? Mengurus kebutuhan perusahaan akan perbaikan sumber daya manusia. Itu substansi dari bisnis training. Bisnis apa? Training. Mengurus sumber daya manusia di perusahaan agar makin baik. Produknya training. Tapi apakah bisnisnya training? Bisnisnya bukan training. Bisnisnya tadi itu. Apa? Mengurus SDM agar menjadil baik. Itu bisnisnya. Mau pendekatannya training, coaching, counseling, layanan pendidikan virtual, buku. Itu adalah pro-produk. Sehingga McD mendefinisikan bisnisnya. Apakah bisnisnya itu jual ayam? Tidak. Dia bisnisnya akuisisi properti. Tapi supaya akuisisi propertinya berjalan, di dalamnya jualan ayam. Apakah akhirnya XX1 itu jualan film? Ternyata XX1 itu, maaf. Apakah XX1 itu jualan tiket bioskop? Ternyata XX1 itu punya filosofi kami itu menghadirkan trafik kunjungan ke sebuah tempat. Jadi kalau misalnya ada perusahaan film yang ngeborong tiket bioskop sampai 8 teater, filmnya kosong, gak ada yang datang, tapi tiket bioskopnya dibeliin, itu diusir juga sama XX1. Kenapa? Karena dia tidak mendatangkan keuntungan bagi makanannya itu. Trafiknya besar di makanannya itu, bu. Popcorn, Sistagor, Fish Chips, Burger. Dia ngambil keuntungan di F&B-nya itu besar. Gitu loh. Iya. Jadi bisnisnya bukan jual tiket. Bukan jual tiket. Makanya ketika kita tidak memahami definisi bisnisnya, saya kan sekarang jadi produser film. Itu saya ngomong sama marketingnya. Kalau saya blok beli tiketnya semua gimana? Hati-hati mas, kalau kamu borong tiket kami tapi gak ada yang datang, tetap kami usir film Anda. Tetap kami turunin film Anda. Kenapa? Karena memang gak mendatangkan orang. Dan itu terjadi di beberapa film. Produsurnya ngeduitin. Biar apa? Tayang terus. Tapi gak bisa. Karena bisnisnya si XX1 itu apa? Mendatangkan trafik. Dan dengan trafik itu apa? Diduitin. Diuangkan. Bisnis food court. Apa bisnisnya sebetulnya? Menyediakan marketplace makanan. Antara yang punya masakan dengan orang yang mau makan. Jadi bukan jual makanan bisnisnya itu. Tapi apa? Mempertemukan. Nah itu dia memediasi. Aku punya lahan. Silakan tak bagi kiosk-kiosk-kiosk. Sampean isi di kiosk. Gak usah bayar. Gitu kan? Tapi kasirnya terpusat. Tak potong 30%. Gitu kan? Seperti ahpong. Ahpong apa lagi? Food court-food court yang gede-gede itu. Metodenya begitu. Straight kitchen. Apa lagi? Eat and eat. Metodenya begitu bu. Artinya apa? Dia mendefinisikan bukan jualan makanan. Tapi apa bisnisnya dia? Mempertemukan, mengurus kebutuhan orang yang punya tempat. Dan mau makanan yang variatif. Mediator. Artinya apa? Suara apa ini? Artinya apa? Gagal mendefinisikan ini, runyam langkah bisnis. Halo? Gagal mendefinisikan bisnisnya apa? Runyam langkah bisnisnya. Makanya Bapak Ibu harus tentuin dulu sebetulnya. Bapak Ibu itu bisnisnya apa? Awalan kata yang benernya, ini dia. Mengurus. Coba ulangi. Mengurus. Baju. Mengurus masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan pakaian atau sandang. Hari ini jualan baju muslim anak. Besok mau jual topi, besok mau jual gamis, besok mau jual sarung. Ya suka-suka keke. Gitu loh. Tapi definisin dulu bisnisnya. Nah ini sudah materinya di forum UKMC Bidong. Kolom yang di atas ini sudah saya bahas di forum UKMC Bidong. Nah. Di bawahnya baru turunkan ke produk. Turunkan ke mana? Turunkan ke produk. Produk itu jodohnya customer. Jodohnya apa? Jodohnya customer. Jadi produk itu berjodoh dengan customer. Nah. Customer sama produk ketemu dengan tiga jembatan. Dengan berapa jembatan? Tiga jembatan. Jembatan apa aja itu? Promo. Awareness. Sales. Dan customer relation. Jembatannya tiga. Ini bisnis model. Jadi kalau mau ngemodel bisnis itu. Apa produkku ya? Pasarku siapa ya? Promoku kayak apa? Penjualanku kayak apa? Gimana cara supaya market yang ada disini beli terus ke produkku? Itu namanya relation. Yang dipikirin tiga. Bikin tahu, bikin beli, bikin berulang. Bikin dia membela produk kita. Yang ini sudah saya jelaskan di forum UKMC Bojongkulur. Sudah direkam juga. Ibu nanti bisa nonton video saya ya. Di sekolah bisnis 2kodikartika.com. Sudah saya jelasin ini detail. Sampai hot market, warm market, cold market. Gimana caranya semuanya ini detail banget. Sehingga begitu sudah ada produk, ada promo, ada sales, ada relation, ada customer atau market. Baru di bawahnya di develop revenue stream. Coba ulangi ya Pak. Revenue stream. Nah ini bisnis model. Produknya mesin pencarian. Customernya seluruh orang di dunia yang butuh mesin pencarian. Itu bisnis modelnya Google. Revenue streamnya dari apa? Apakah orang pakai Google bayar? Tidak bayar, tapi dengan banyaknya customer, dia bisa pasang iklan. Revenue stream. Produknya apa? Laman, sosial media, Facebook. Customernya siapa? Seluruh orang di muka bumi ini. Kita bikin laman Facebook gratis. Bikin picture, download segala macam. Gak pernah bayar, gak pernah bayar server. Ada kita ditagih sama Google? Eh, ditagih sama Facebook. Bu-ibu nge-upload fotonya kegedean, Zais-nya bayar. Tidak kan? Semua gratis. Tapi kata Google, aku punya revenue stream. Dari mana revenue stream dia? Iklan. Ibu setiap hari ngetik, nulis, berteman, berinteraksi. Dibaca semua sama Google. Ini makhluknya siapa nih? Ibu Nita nih. Ini makhluknya siapa nih? Pak Lesmana ini. Ini Pak Ton, ini makhluknya kayak apa? Sukanya apa? Usianya berapa? Laki-laki atau perempuan? Demennya apa? Kapan dia onlinenya? Itu semua dibaca menjadi market psikografi. Menjadi market data market. Dijual sama pengiklan. Kamu punya produk apa? Temen saya, Bu, ngiklan 10 juta, pendapatan bisa semiliar, Bu. Satu hari cuma dilepas sekian ratus ribu, sekian ratus ribu. Jual celengan ATM. Jual celengan bentuk ATM dari Cina, importer. Barangnya di Cina, yang ngirim orang Cina, dia cuma bikin landing wordpress-nya aja. Landing page-nya aja. Lalu, nyuruh sama Facebook. Tolong tampilkan iklanku ini ke wanita yang begini, yang punya uang begini, yang HP-nya iPhone, iPhone sekian, yang bisa. Diperintah si Facebook itu. Itulah bisnis modelnya si Facebook. Saya ada ketemu futsal ya. Orang curhat lama tentang bisnis futsalnya. Mas, saya nggak tahu, kata dia gitu. Kok bisa orang jual lapangan futsal sewa kok hidup? Apa katanya? Kok bisa jual lapangan sewa futsal kok hidup? Saya ini mas, penyewaan lapangan futsal mas, minus operasi sama itunya aja minus. Saya tanya, kamu ada jualannya nggak di situ? Ya itu mas, kita kan lapangan futsal, nggak sempat jual-jualan. Lah, lapangan futsal itu, revenue stream-nya ini diatur. Orangnya futsal, tapi mijonnya 15.500. Oke, Bu. Akuannya 20.000. Ya suka-suka dia, orang dia yang punya lapangan. Orang udah haus, keringetan. Oke. Langsung mijon 15.000. Ada nasi gorengnya 30.500. Ada mandi kena charge lagi, ini kena charge lagi. Itu namanya apa? Nah, direncanakan nggak revenue stream-nya? Nah, gitu. Ya kan, direncanakan nggak revenue stream-nya? Nah, ini bisnis model pilar yang sederhana ini, itu harus diintegrasi ya, diintegrasi dengan environment. Coba ulangi. Environment. Environment itu lingkungan. Environment. Environment itu lingkungan. Ini lingkungan. Harus diintegrasikan dengan lingkungan. Artinya dengan lingkungan itu gini. Apakah ya, si bisnis model yang begini itu, sesuai nggak dengan lingkungannya? Apakah bisnis modelnya valid nggak? Contoh begini deh. Dulu, industri training manggung begini, ya itu bisa dijual. Kan saya datang ke sini gratis. Orang nggak percaya. Saya kalau misalnya korporat ngundang ya, bayarnya 25 juta, 20, Telkomsel Wardah. Saya bilang, ke UKM gratis. Orang nggak percaya. Kenapa? Karena kawan-kawan sekalian, kalau dijual, rasa-rasanya nggak pantas. Terutama untuk yang di skala, untuk pertemuan off-airnya dia dijual ya. Rasa-rasanya nggak fit gitu. Kenapa? Karena kalau training panggung nonton, di YouTube juga ada. Di apa? Di YouTube banyak, Bu. Coba, Ibu ke YouTube. Orang mau ngajarin, detail tuh banyak banget. Kalau Ibu mau usaha. Di YouTube juga banyak. Artinya dulu, mungkin orang akses ke YouTube, susah. Indie Home nggak ada kayak sekarang. Sekarang Indie Home 350 ribu, cepat nggak, Bu? Cepat banget. Saya pakai Indie Home. Cepat banget, Bu. 350, 360 udah 10 MB per second. Masuk rumah. Cepatnya luar biasa. Fiber Optik. Nah, sehingga, berubah nggak environment-nya? Berubah nggak environment-nya? Berubah. SMS. Ibu masih pakai SMS nggak sama temen? Eh, di mana? Masih nggak? Gila aja kalau masih pakai SMS. Text messaging. Kalau bapak-mama masih, karena dia nggak pakai. Tapi saya bilang sama temen. Ya, text messaging Bapak Ibu. Apakah sekarang text messaging Bapak Ibu pakai SMS? Nggak. Berarti environment-nya berubah nggak? Lingkungannya berubah. Gitu loh. Environment-nya berubah. Dulu untuk bikin brand, brand-nya dinaikin secara nasional, ada modal, terus kita mahalin bisa. Brand-brand fashion sekarang banyak, Bu. Baru usia 3 bulan sudah terkenal. Karena pakai jejaring online. Harganya murah-murah karena low operation. Nggak punya kantor, nggak punya karyawan. Karyawannya dikit. Bukan nggak punya, karyawannya dikit. Small organization gitu. Dari garasi, bisa packing sampai 2.800 amplop, 8.000 amplop. Environment-nya berubah. Dulu kalau mau jadi pengusahaannya, harus cendana punya. Harus jaringan Soeharto banget. Konon. Saya kan generasi lahir 86 ya. Masih sempat mencium aroma Pak Harto itu. Konon kalau mau jadi pebisnis, harus ada sanggut potnya sama cendana. Kalau nggak, berat. Sekarang, Bu, world is flat. Environment berubah. Kebayang ya? Nah, ini bisnis model. Hari ini 2 sesi. Berapa sesi? 2 sesi. Ini sampai jam setengah 4. Nah, sesi ini itu ngebahas nanti detail tentang pilar produk. Pilar apa? Produk. Jadi, Bapak Ibu yang ada di sini, itu nanti belajar tentang apa? Pilar produk. Jadi, gimana caranya membangun produk yang fit pada bisnis model? Ini pembahasan kita hari ini. Sore nanti, saya akan bahas tentang customer. Kalau jual makanan kucing, customer-nya kucing? Atau siapa? Nah, itu loh. Antara user dan buyer. Kalau jual alat kematian, kemarin saya ketemu di TDA Bogor, keranda jenazah. Lo marketnya siapa ikut keranda jenazah? Apakah mayat? Landa. Kerabat. Bahkan bukan kerabat. Bisa jadi masjid. Masjid-masjid yang butuhkan fasilitas keranda jenazah. Jual baju anak. Usernya anak. Siapa bayarnya? Nah, bisa jadi ibunya. Gitu loh. Bisa jadi neneknya. Nah, ini kita bicara tentang customer nanti. Customer target itu siapa? Dan ini bahasanya harus target. Harus apa? Target. Mendefinisikan targetnya. Jadi satu, dua pilar, saya akan bahas jadi satu, yaitu tentang produk dan customer. Kenapa kita bahas ini? Karena seperti tadi. Jadi, kalau saya diminta jadi bisnis konsultan di sebuah tempat atau ke seorang pengusaha, yang saya cek itu lima. Yang saya cek berapa? Lima. Lima tahap. Dan ini saya ajarkan kemarin di TDA Bekasi. Ya, detailnya. Yang pertama adalah, apakah onernya siap untuk menumbuhkan bisnisnya? Basah-basi atau benar-benar mau benar-benar berkorban sama bisnisnya? Itu saya cek dulu. Kalau onernya masih mementingkan lifestyle-nya, cicilan leasingnya banyak, cicilan KPR-nya bertumpuk-tumpuk, pengen dilihat mentereng di publik, saya menjauh. Jadi onernya dulu saya cek. Apakah onernya memang punya semangat atau ruh? Gitu loh. Buntan. Terus yang kedua adalah, saya cek bisnis modelnya. Saya cek apa? Bismodnya. Bisnis modelnya ini. Apa sih bisnisnya dia itu? Benar gak turunan produknya? Nge-set produknya? Pasarnya ada enggak? Pasarnya sudah tertarget enggak? Promo komunikasinya kayak apa? Supaya orang tahu. Lalu kemudian sales transaksinya kayak apa? Apakah kanal-kanal distribusinya sudah lengkap? Gitu. Apakah orang kalau mau produknya itu sudah cepat? Oh aku mau produk ini. Nah itu gampang diraih gak produknya? Gitu loh. Lalu setelah orang beli, apakah relationnya diurusin? Apakah orang-orang yang sudah membeli itu kemudian terlaini dengan baik? Baru yang terakhir adalah revenue stream. Apakah memang sudah menghasilkan benar-benar? Nah, lalu lingkungan, baru dicek sama lingkungan bisnisnya. Baru dicek sama lingkungan bisnisnya. Lingkungan bisnisnya itu apa? Lingkungan bisnisnya apakah update enggak? Sama lingkungan bisnis yang sekarang. Gini, relevan atau tidak? Relevan atau enggak sama lingkungan bisnis yang sekarang? TV, kenapa sekarang pemasukannya berkurang? Lo udah jarang nonton TV. Yang nonton TV enggak punya uang. Yang nonton TV itu kodimat, babysitter, pembantu itu nonton TV. Sorry ya ibu-ibu ya. Jadi kalau ibu-ibu masih demen sinetron itu kita tanda-tanya. Ibu-ibu apa? Youtube, serial Korea, layanan data. Beli 100 ribu, dapat 10 GB. Saya kemarin dibeliin sama tim saya itu, layanan data berapa? 10 GB, murah loh. 110 ribu. 10 GB itu bisa nonton berapa film? Banyak banget. Di mana? Di YouTube. Di set aja. Kualitasnya di 448 atau 480p. Udah jalan. Nah, relevan atau enggak? Nah, sore ini kita tadi bahas apa? Produk dan customer. Oke, sekarang kita bicara tentang produk dulu ya. Oke, pada saat kita bicara tentang produk, apa? Produk ya. Kita harus berpikir hal-hal berikut ini. Kita harus berpikir hal-hal berikut ini. Saya buat gampang aja. Bentuk diagram ikan. Diagram cabang berpikir. Yang pertama adalah apakah memang orang membutuhkan? Apa? Need. Coba lagi. Need. Jadi kalau bikin produk itu apakah orang butuh? Jadi, jangan bikin produk itu asal nyebut sama asal cetak, asal packing. Gitu loh. Jadi harus ditantang sampai apakah orang ini butuh atau enggak. Gitu loh. Ini di titik produk ya. Oh, enggak gampang kan. Kalau dia enggak butuh, kita hipnotis supaya butuh. Nah, gitu kan. Cuci helm. Siapa dulu yang butuh cuci helm, kan? Akhirnya dibuat cuci helm. Nah, tapi itu pendekatannya ada di... Di mana kalau di business model? Menghipnotis. Dulu anak ITB. Anak ITB udah masuk ITB. Siapa yang butuh bimbel? Saya bikin bimbel, Bu, untuk ITB. Itu terapinya di sini. Di mana? Promo dan sales, komunikasinya, jembatannya. Jembatannya, coba bilang ya, Pak. Jembatannya. Produknya boleh enggak dibutuhkan. Asal jembatanmu kuat. Sehingga orang butuh. Gitu loh. Dek, sekarang itu masuk ITB. IP tahun pertama menentukan jurusan. Kalau IPmu jelek di tahun pertama, kamu nanti jurusannya... yang jurusan pilihan ketiga. Kamu harus benar. Nih, kakak punya bimbel. Hah, daftar, kak. Nah, gitu. Nah, ini kuat di sini. Ya, promo, edukasi, apapun namanya. You name it, apapun. Coach Tom. Saya ikut Coach Tom. Coach. Coach Tom UKM bayar 50 juta. Rata-rata pengusaha bayar 50 juta per bulan ke coach. Dua kali datang. Itu apa ada yang bayar, Coach? Ini saya nanya sama Coach Tom. Loh, ada. Asal klien kamu itu ngerti bahwa coaching itu penting. Oke? Jadi, pas saya bayar workshopnya 7,7 juta dua hari, dalam dua hari itu dia selling terus. Ini loh, klien saya dulu salesnya naik. Ngiler semua kita satu kelas. Pengen coaching sama dia. Ininya kita rapikan, ininya kita rapikan. Menarik. Keke juga jadi pengen. Saya juga jadi pengen, Pak. Jadi, 50 juta itu jadi butuh ketika orang ter-educasi. Tapi pada dasarnya, kalau bikin produk itu kuncinya apa? Apakah orang butuh? Ibu tadi ngomong fresh lemon gitu. Tanya, Bu. Orang butuh enggak? Kalau orang enggak butuh, kira-kira gimana supaya dia butuh? Makanya kita cek HP AI. HP AI yang jaringan herbal itu, kan istriku itu penggila produknya. tapi enggak ikut MLM-nya. Jadi, apa aja yang ada itu, keluar, dibeli semua sama istri saya. Radix, Radix, apalah. Pokoknya macam-macam HP AI itu keluar. Saya lihat HP AI kalau misalnya jualan. Apakah suka lelah-lelah? Coba lihat. Apakah suka lelah-lelah? Apakah anu? Apakah anu? Apakah anu? Jadi enggak tiba-tiba jualan habat, spirulina. Enggak. Dia mulai dari need. Butuh. Jadi produk itu dibutuhkan enggak? Kenapa produk buku SDI jalan? Ya karena ibu-ibu orang tua butuh. Buku edukasi. Gimana supaya dia jadi butuh? Nah, jembatan tadi itu yang tiga. Oke. Nah, berikutnya adalah Berikutnya adalah apa? Solution. Apa? Solusi. Jadi setelah butuh, apakah dia bisa jadi solusi? Nah, ini kunci banget. Ya kunci banget. Solusi. Saya iseng-iseng. Ini sebetulnya iseng-iseng sih. Jadi gini ibu ceritanya panjang sekali. Hati saya itu ke UKM. Hati saya itu ke UKM. Jadi saya tahun lalu itu keliling ke Pesta, Wirausaha, TDA, wilayah sa-Indonesia. 12 kota. Sambil bawa kamera begini, bu. Pakai tripod. Saya rekam diri saya. Kadang-kadang saya bawa kamera sendiri gitu. Saya upload ke YouTube. Enggak ada yang nonton. 300, 150. Iya apa-apa? Enggak ada yang nonton. 150, 200. Susah banget. Sudah saya share. Sudah saya apa? Teman saya ngasih nasihat. Dijual. Jangan digratisin. Supaya orang ada ikatan. Saya jual. Cuma saya lihat. Kalau saya bikin sekolah bisnis online, apa kekuatannya? Lalu saya lihat beberapa sekolah bisnis. Kalau videonya itu di stok, saya nyediain video 50 biji. Saya upload. Terus saya jual. Ini videonya udah ada 50 biji. Langsung ada di Tokopedia, Bu. Dibajak. Lalu apa yang bikin sekolah bisnis online itu jadi solusi? Oh, gini deh. Saya nge-uploadnya setiap Senin, Rabu, Jumat. Gimana supaya bisa jadi solusi? Materinya harus berganti-ganti. Gitu. Terus videonya panjang. Jadi penjelasannya puas. 30 menit lebih. Karena apa jadi solusi? Karena saya tahu. Bapak, Ibu sekalian. Kalau harus seminar entrepreneur atau ikut sekolah entrepreneur seminggu sekali, capek betul. Bener gak? Saya nyediain 99 episode. Ini sudah sampai episode 23. Berarti 99 kali seminar entrepreneurship. Kurang lebih demikian. Dengan topik yang berbeda. Harganya hari ini cuma 247 ribu. Waktu pertama kali launching, Bu. 2.500 orang. 2.500 orang, Bu. Ngeri banget. Pertama kali launching itu seminggu seribu. Sekarang hari ini sudah 2.600. Kenapa? Karena solusi. Ibu-ibu sambil nyetrika nonton saya. Gak ngerti, ulang lagi. Bener gak, Bu? Ibu peserta. Member. Oh, member ibu ya? Aduh, makasih ya. Ibu gimana nontonnya waktu? Nyetrika? Iya. Ah, mau tidur. Salah jangan ke bawah mimpi ya, Bu. Bisika suat-suat, Ibu. Oh, sama suami. Nah, tuh. Damai, damai, damai. Bener-bener. Jadi solusi, Bu. Bisa nonton sama suami. Bisa diulang lagi. Laris. Jadi kalau bikin produk itu, jangan gini ya. Aku mau buat ini. Jangan, Bu. Kita mulai start from market. Karena uangnya ada di mana? Market. Coba sama-sama. Need. Kemudian apa? Solusi. Nah, lalu kemudian, Apakah ada kompetitor? Ya, selalu ada. Tetapi lanjut. Apakah ada kompetitor? Yang bisa, yang bisa menyediakan hal yang sama. Coba lagi. Hal yang sama. Artinya produknya sama. Dengan harga yang lebih murah. Dengan apa? Harga lebih murah. Tanya. Kalau ada yang sama, bisa buat kayak gitu. Lalu kemudian harganya lebih murah. Nah, disitu kita bermasalah. Jadi ini pertanyaan-pertanyaan question. Apakah ada yang butuh? Apakah jadi solusi? Apakah ada kompetitor yang bisa mendeliver dengan harga yang lebih murah? Hal yang, ingat. Hal yang? Hal yang sama. Jadi produknya sama. Sama-sama sekolah bisnis. Tapi, kalau misalnya saya kan, nggak sama ya. Karena Randy kan nggak bisa difotokopi. Apa ya kira-kira ya? Baju keke misalnya gitu. Bajunya begini-begini juga. Tapi ada yang lebih murah nggak? Oh, ternyata banyak saya cek. Saya cek ternyata banyak. Nah, nanti mainnya kawan-kawan sekalian kalau misalnya begitu, mainnya di emosi. Oke, kita masuk ya sekarang ya. Turunan dari sini. Gini, kompetitor hal yang sama, apakah ada harga yang lebih murah? Atau, biar belajarnya enak, atau, apakah kompetitor price sama? Coba lagi. Price sama. Kalau price sama, apakah, nanti dicek apakah halnya berbeda? Coba lagi, apakah? Yang dijual apa? Berbeda. Jadi, yang ini halnya sama, apakah price-nya ada yang lebih murah? Kalau yang ini price-nya sama, nanti dicek. Apakah barangnya itu? Gitu loh. Ya, mudah-mudahan nggak gitu ya. Nah, saya sebelum-sebelum ke sini, saya ingin menjelaskan tentang metode persaingan dulu sedikit. harganya sama, bu. Harganya sama, tapi halnya kita cek. Apakah halnya beda atau nggak? Misalnya gini ya, jual keripik, ternyata dia juga 5 ribu, kita juga 5 ribu. Nah, kita coba cek. Gitu loh. Ini produknya sama enggak? Gitu loh. Karena harganya mirip-mirip. Yang lebih terasa nih, yang ini nih. Dengan produk yang sama, apa? Price-nya? Price-nya lebih murah. Nah, itu berarti berarti apa tantangannya? Ada pesaing yang mengerikan kan? Yang bisa mendistrap, yang bisa menggiling kita. Jadi gini, Bu. Untuk teman-teman SBDKK, mohon maaf, kalau ini saya ulang-ulang ya. Kalau ini saya ulang-ulang, yang ini pengajarannya, karena ibu-ibu, bapak-ibu di sini belum belum pada dapat yang ini. Nanti ngejelasin kesanannya susah. Jadi, produk itu dipilih karena nilainya. Nah, nilai itu dibentuk dari dua, dari dua unsur. Manfaat, coba ulang ya, Pak. Manfaat dan harga. Manfaat per harga. Jadi, Bapak-Ibu sekalian, kalau manfaatnya ternyata 10, manfaatnya 10, harganya 2 rupiah, maka value-nya berapa? 5. Untuk menyerang barang dengan value 5, yang kita bisa lakukan apa? Turunin harga. Kita punya barang 10 juga, harganya berapa? 1. Oh, dia benefitnya 10, harganya 2. Aku dengan manfaat yang sama, tak kasih harga 1. Berarti value-nya berapa di sini? 10. Orang akan lari ke? Lari ke yang mana? Lari ke yang 10. Dapet, Bu? Oke, dapet ya. Dipahami ya. Benefit itu manfaat. Jadi gini loh, sama-sama nasi goreng, tempatnya sama, AC-nya sama. Di sana 10 ribu, atau di sana 20 ribu. Untuk menyerang berkompetisi yang di sana, supaya orang pindah. Ibu, ngapain nih? Dengan nasi goreng yang sama. Murahin harga. Namanya perang harga, price war. 10 kurang 1. Kalau rasanya sama, maksudnya semuanya sama ya. Benefitnya sama, 10. Kalau misalnya mau, harganya tetap, tapi value-nya naik, berarti naikin benefitnya, jadi 20. 20 dibagi 2, 10. Tuh, sama-sama 10. Orang lari ke 10, orang lari ke 10. Gitu kan? Tapi naikin B, benefit. Yang ini, metode turunin harga. Yang ini metode apa? Turunin harga. Yang ini, metode menaikkan benefit. Gitu loh. Ya. Gimana bu? Mau nanya? Nah ya, gitu ya. Yang ini metode nurunin harga. Supaya, persaingannya menang. Tapi yang ini, harganya sama, kita naikin benefit. Warnet sana 7 ribu, tapi gak dikasih teh botol sosro. Aku kasih teh botol sosro. Gitu loh. Di sana, warnetnya 7 ribu, tapi RAM-nya cuma 2 giga. Aku pasang 4 giga. Lebih cepat. Gitu loh. Jadi yang dinaikin adalah benefit. Nah, pertanyaannya adalah gini. Kalau nanti benefitnya itu, benefit fisik. Coba lagi. Benefit fisik. kayak baju, kainnya lebih bagus, segala macem. Kancingnya lebih kuat, benangnya lebih bagus, dan seterusnya. Kalau benefit fisiknya ditambah, biasanya cost produksinya naik. Cost produksinya naik. Marginnya jadi tipis. Maka, di sini nanti ilmu brandingnya Pak Subiakto itu, ditambah benefit emosi. Ditambah apa benefit? Emosi. Ditambah benefit apa? Benefit emosi. Jadi ditambah lagi dengan, benefit emosi. Apa itu benefit emosi? Brand tadi, keke tadi. Ini nyabung sama keke. Bajunya sama. Banyak yang lebih murah daripada, keke. Tapi karena brandnya udah naik, ada di trans tuju, dikemas dengan baik, maka orang akan tetap nyari, keke. Gitu. Itu namanya produk. Tapi checkingnya kurang lebih begitu ya. Checkingnya. Yang ini, supaya gak terlalu pusing ya. Price sama, halnya berbeda, kita coret saja. Karena nanti ibu-ibu bakal bingung. Jadi kita fokus dulu tiga. Kemudian Bapak Ibu coba. Jadi kebutuhan gak? Coba ulangi. Jadi kebutuhan gak? Jadi kebutuhan gak? Jadi solusi gak? Oke. Ada gak yang membuatnya lebih murah? Coba. Ada yang lebih murah. Nah berikut. Setelah itu, buat produk, yang harus ditanyakan adalah, ya, apa alasan, coba ulangi. Apa alasan? market, pilih saya. Pilih saya. Tadi keripik. Banyak semua orang jual keripik. Tapi apa alasan market milih saya? Habats bu. Berapa banyak produsen herbal itu jual Habats? Ya kan? Habats semua. Maka seorang pedagang Habats itu, harus masuk pada tahapan ini. Apa yang buat orang? Pilih saya. Baju anak. Banyak banget baju anak. Harus dicari waktu bikin produk itu. Apa yang bikin? Orang itu pilih saya. Kalau keke selalu punya keyakinan, masih di benefit fisik rada kuat. Jadi, motif ini hanya kami yang punya. Bordiran kayak gitu, hanya kami yang punya. Desain yang begitu hanya kami yang punya. Jadi kalau keluar begini, terus orang mau nembak, mau ngejar, itu dia harus butuh waktu 3 bulan, 4 bulan untuk copy paste. Kejaran bahannya nggak bakal bisa dikejar. Terutama yang ini nih, ini tenun ya. Jadi, benang dicelup warna, kemudian di, di tenun gitu. Jadi, warnanya itu terikat pada benangnya. Gitu loh. Jadi itu yang, kalau bikin produk itu, itu yang jadi kekuatan. Apa yang jadi kekuatan di sekolah bisnis 2kodikartika.com? Bahwa ke depan nanti akan banyak trainer-trainer yang juga mungkin memvideokan diri, terus kemudian jualan sekolah bisnis. Adalah, kekuatan materi dan kekuatan, apa, kekuatan, apa ya, ruang lingkup penguasaan materi. Karena saya kan CEO. CEO itu dituntut untuk ngerti sales, untuk ngerti operation, untuk ngerti manusia. gitu loh. Jadi saya membagi ilmunya itu, kekuatannya adalah holistik. Saya ditantang sampai ngejelasin raca, ngejelasin profit loss, sampai ngajarin yang begitu-begitu kuat. Jadi saya mengambil celah di situ. Tapi ada juga, orang yang ambil celah berbeda. Aku gak ngomongin SDM, aku gak ngomongin macem-macem kayak Pak Subiakto. Aku cuma ngomongin tentang brand, branding. Aku cuma ngomongin tentang selling. Aku cuma ngomongin tentang produksi manufaktur. Tapi, membantu gak kalau kita bisnis mikir ini? Coba sama-sama, ada yang butuh gak? Ada yang butuh gak? Jadi solusi gak produknya? Lalu kemudian, kompetitor, apa, price-nya ada yang lebih murah tidak? Yang sama. Kalau ada yang lebih murah, gimana tantangan kita? Kita tetap mahal atau mau naikkan benefit kerumus yang ini. Kerumus yang mana? Kerumus yang belakang tadi. Kalau ada yang lebih murah. Boleh ada yang lebih murah. Tapi kita tambahin benefit emo. Emosinya kita tambahin. Apakah market, apa alasan market pilih saya? Apa yang membuat saya ini unggul? Apa yang membuat saya ini lebih layak untuk dipilih? Itu ditanya. Dan berikutnya, waktu bikin produk itu, nanya pilar yang di sana. Apakah ada marketnya? Nah ini dia. Apakah ada marketnya? yang butuh itu ada enggak? Marketnya ada atau tidak? Ini penting sekali diulang-ulang ini ada atau enggak ya? Ada atau enggak ya? Contoh. Ini nanti untuk penentuan market pilar yang di sana. Waktu saya mau buat film Dua Kodi Kartika, itu acuan saya adalah 5 juta penonton. Sebelum Marko Pramerame sekarang ini. 5 juta penonton. Pokoknya 5 juta penonton. Acuan saya apa? Laskar Pelangi 4,6. Berapa? Laskar Pelangi 4,6 juta. Jadi bioskop itu sebetulnya, bioskop Indonesia dengan jumlah layar, itu kuat untuk nyerah penonton sampai 5 juta. Dan saya mau achieve di atasnya itu. Nah sekarang Marko Pramerame sudah mau 5 juta ini. Jadi, kalau saya bilang apakah market film itu ada? Ada enggak market film jadi? Ada. Karena sudah dibuktikan gitu loh dengan data-datanya itu. Baju anak. Keke mau go sampai 1 triliun. Itu 1 triliun 10 juta pieces. 1 triliun itu kalau enggak salah. 10 juta pieces. 1 juta piecesnya 100 miliar. Jadi kita mau 10 juta pieces. 10 juta pieces berarti kurang lebih 10 juta anak-anak. Kalau memang pasarnya anak-anak. Nah kita track di Indonesia ini berapa jumlah anak-anak. Menarik. 0 sampai 12 tahun 70 juta. Anak-anak itu. 0 sampai 12 tahun 70 juta. Setiap tahun di Indonesia ini lahir 5 sampai 6 juta anak kecil. Gede. Satu Singapura bu. 5 sampai 6 juta. Nah itu makanya kita lihat apa marketnya. Ada atau enggak. Oke. Jadi di business model gimana? Butuh atau tidak? Coba lagi. Jadi solusi atau tidak? Ada enggak yang menawarkan hal yang sama kemudian? Lebih murah. Terus kalau misalnya halnya sama, apa alasan dia milih? Saya. Gitu kan? Harga udah enggak bisa diapa-apain lagi. Barangnya sama. Banyak enggak situasi di bisnis kita ketemu begitu? Banyak. Itu kalau Bapak tuntun dengan pertanyaan, itu kemana-mana Pak? Sama-sama nasi uduk pagi-pagi. Apa nih yang beda? Kita makan di sana. Rasanya sama. Nasi uduk juga. Gitu kan ya? Ini apanya yang beda? Ini pesugihannya atau apanya? Apanya nih yang beda? Kita tinggal lihat. Oh dia buka jam 6. Padahal orang keluar masjid jam 5.15. Buka jam 5.15. Jadi tambahan value. Buka lebih dulu. Itu satu pertanyaan Bapak. Pancing aja. Itu bisa kemana-mana. Oh dia pakai nasi bungkusan pakai plastik gitu. Padahal orang itu lebih nyaman pakai stereofoam. Dan isinya lebih banyak. Oh pakai stereofoam. Supaya bisa dibuka kantor. Itu stereofoam dan bungkusan aja. Bisa jadi lompatan value. Apalagi ibu SDI. Semuanya jualan produk yang sama. Bener kan? Reseller banyak banget. Book advisor. Lalu apa yang membuat market itu memilih ibu? Nah gitu loh. Ibu jualannya lebih bagus. Layanannya lebih bagus. Akhirnya bertarung ke situ arahnya. Waras ya. Jadi jangan gini. Kalau ketemu saya gitu. Ini juga pesan untuk teman-teman. SBDKK ya. Sekolah lagi sudah aku dikartikan. Kang Rindy Kang Rindy. Yang pusing. Kenapa? Saya harus ku turun. Loh Boya nanya loh. Zikir. Kamu tanya ini loh. Empat hal ini. Tadzkiroh. Muhasaba. Yuhasabuhisaba. Mengukur diri. Mengukur produk. Menghitung. Kan? Itu dilihat harusnya ini. Di produk ini. Ini orang beli ada. Jadi solusi gak butuh gak sih sebetulnya orang. Kalau gak butuh ya. Kalau kita jual sesuatu yang gak butuh dan gak ada marketnya. Ini repot. Nah. Coba tadi terakhir pertanyaan apa? Apakah ada marketnya? Coba lagi. Apakah ada marketnya? Langsung loncat ke kolom apa? Customer. Nah ini rada panjang pembahasannya ya. Ke customer. Masih kuat Bu? Saya ngomongnya terlalu cepat? Boleh tanya saja. Boleh. Benefit emosi. Benefit emosi. Iklan Bu. Contoh gini. Apa yang bikin. Jilbab. Zoya itu mahal? Padahal kan kain. Gitu kan? 70 ribu itu Bu. Modalnya itu loh Bu. Saya yang diniakainin loh. Modalnya itu. Kenapa begitu? Karena dipakai sama Lodia sambil ke Paris, belakangnya Eiffel. Itu yang bikin mahal. Wardah Dewi Sandra, naik balon udara di Paris, itu yang bikin mahal. Hadir di TV terus. Persepsi itu yang bikin mahal. Itu namanya benefit apa? Emosi. Bedaknya sama, powdernya maybe sama, more or less gitu loh. Tapi apa? Emosinya dapet. Buku SDI dipegang Okistana Dewi. Anak saya, wah itu beda. Benefit emosinya. Jadi emotion, persepsi, itu yang akhirnya mendevelop sebuah produk. Jadi bisa aja sama-sama jilbab, sama-sama motif turki, tapi begitu kemasannya berbeda, muncul benefit emosi. Kayak saya, kenapa saya keliling-keliling CEO kakak berbagi? Supaya apa? Supaya brand saya punya emosi sama bapak ibu gitu kan? Bagus gitu loh kakak, CEO-nya mau ngajar-ngajar gitu kan? Saya ini nabung emosi positif. Jadi begitu bapak, saya yakin ini, gak usah diatur-atur. Begitu bapak ibu nanti ketemu mereka kakak, oh ini! Kang Rendini ngurusin ini, pasti nyangkut, gak mungkin lupa, bener gak? Makanya bannernya harus ada kanan-kiri, gak boleh lepas. Lah ini diatur bu, gak ada yang gratis. Gratis cuma di Facebook aja, gratis berbaginya tapi kontennya tetep ada tukar. Saya nanti ngambilnya nanti waktu ibu beli baju keke itu. Saya taking profitnya nanti di sana. Oke? Ada merek macem-macem. Ibu ngeliat keke, pasti bu. Ibu gak akan, wah ini. Dukung UKM ini, pasti begitu. Itu namanya benefit apa? Terus kita naikin film Dua Kodi Kartika. Apa saya bikin film Dua Kodi Kartika? Besok kita nonton di Tang City ya, sorry. Sekalian saya undang. Besok kita nonton di Tang City XX1, jam 9.30 sampai 11.30. Nanti saya beritahu mekanismenya. Pagi. Iya dong entrepreneur. Film Dua Kodi Kartika, bu. Film tentang owner keke. Satu jam. Nah, kenapa itu kita bikin film begitu? Ini film dokumenter ya. Nanti ibu diberitahu di akhir. Nanti ibu. Nanti ibu. Bentar dulu, bentar dulu. Ini materi dulu, Shay. Enggak. Kenapa sekarang kita bikin film dokumenter Dua Kodi Kartika itu? Supaya ada benefit emosi ke ibu-ibu. Ya kan? Oh ini yang punya keke, ya Allah. Begitu nanti dia datang ke outlet, dia kan ngeliat baju keke, langsung nyangkut emosinya. Pasti belain-belain beli keke gitu. Iya MNC Muslim. Ada saya juga kan? Itu saya, bu. Allahu Akbar. Oke ya, clear ya? Itu benefit emosi. Lanjut ya? Lanjut ya? Lanjut ya? Oke. Nah, sekarang mendefinisikan market. Coba lagi. Mendefinisikan market. Mendefinisikan market. Nah, ini mendefinisikan market. Jadi sebetulnya yang pertama harus kita definisikan itu, yang namanya target market itu yang mana sih? Coba ulangi. Target... Target market. Apa maksudnya target market? Begini, bu. Kita mundur ke belakang dulu, nanti kita maju lagi ya. Market itu kan besar, bu. 250 juta jiwa penduduk Indonesia. Banyak nggak? Banyak. Banyak. Anda nggak bisa jualan ke semuanya ini. Habis waktu. Oke? Maka, 250 juta jiwa ini Anda harus segmentasi. Usianya, lokasinya, umurnya. Lalu kemudian penghasilannya seberapa. Lalu kemudian sukunya bahkan apa. Dipotong-potong namanya segmentasi. Namanya apa? Segmentasi. Baru dipilih. Oke, aku mau yang ini saja. Bisnis itu, bu. Nggak bisa ngambil semuanya. Apa yang membuat My Stupid Boss Falcon Pictures itu? 3 juta penonton. Rezara Hadian sama Bunga Cerita Lesnari. My Stupid Boss. Tempe bener. Ada yang nonton nggak di sini? Ya, pokoknya itulah, bu. Dia bikin film tentang dunia kerja. Tentang apa? Bosnya ngeselin. Apa? Bosnya? My Stupid Boss itu nggak ada novelnya. Nggak ada novelnya ada. Best seller nggak terlalu ada novelnya, tapi komiknya. Tapi nggak terlalu nge-hit juga. Pokoknya. Dan terkenal di lingkungan kerja, itu My Stupid Boss. Tapi dia betul-betul ngambil segmentasi yang kuat. Apa? Bermitra dengan 7-Eleven. Bermitra dengan apa? Pokoknya semua 7-Eleven itu isinya My Stupid Boss. Jadi dia bermitra dengan 7-Eleven. Nah, setelah dia bermitra dengan 7-Eleven, pasarnya ditentukan karyawan. Karena karyawan itu banyak yang kesal sama bosnya, bu. Jadi sambil nonton itu tuh kayak puas gitu ngetawain. Ngetawain bosnya dan ngetawain dirinya sendiri sebetulnya. Gitu kan? Gua banget. Gua itu relevansi. Gua banget gitu loh. Gua nonton sama teman-teman rame-rame satu kantor. Ya kan? Gitu. Nonton My Stupid Boss. 3 juta penonton. Kenapa? Karena segmen? Segmented. Segmentasi. Jelas. Itu. Coba lihat Asma Nadia. Asma Nadia itu konsisten isunya satu. Diselingkuhin, disakitin. Istri kedua, istri ketiga. Ya kan? Teh Asma Nadia itu bikin catatan hati seorang istri. Masa ibu gak tau sih? CHSI, RCTI. Bikin film surga yang takdirin dukan. Isunya apa tuh? Foligamai. Ya kan? Foligami itu isunya. Surga yang takdirin dukan, surga terindukan. Itu segmented. Makanya ayat-ayat cinta melesat. Itu isunya yang dekat. Poligami. Terus kemudian surga yang takdirin dukan. Jadi dia segmented. Pasarnya apa? Ibu-ibu. 2 juta penonton. Jadi ibu kalau bikin produk itu harus ada apa? Target? Target market. Kenapa sekolah bisnis 2 Kodi Kartika bisa 2.500 peserta? Karena saya sudah membangun target market. Saya nulis di Facebook konstan dari Januari. Dan apa yang saya lakukan hari ini sudah saya rencanakan dari Januari. Jadi saya bakal jualan begini-begini. Saya tunggu sampai memang 20.000. Baru saya masuk gitu loh. Bikin produk. Jadi saya punya follower dulu sampai 25.000. Baru itu namanya market. Dia sudah kenal saya. Sudah berinteraksi dengan tulisan saya. Sudah tahu siapa saya. Baru kemudian jebret. Kita jualan. Jadi apa target? Target market. Ya target market. Oke. Nah sekarang target market itu makhluk yang kayak apa? Nah ini yang kita harus putuskan. Yang pertama. Target market ya. Adalah orang. Ini masih nyambung sama yang tadi ya. Adalah orang yang membutuhkan atau masalahnya selesai. Coba lagi. Membutuhkan atau masalahnya terselesaikan. Coba. Terselesaikan. Tadi kan di produk kita cuma mikir. Ini dibutuhin orang nggak gitu ya. Ini menyelesaikan masalah orang nggak. Nah. Begitu masuk di kolom target market. Siapa yang butuh? Oke. Oke. Nyambung nggak saya ini? Atau terlalu sulit? Tadi di produk cuma ngomong apa? Produkku dibutuhkan nggak? Coba ulangi. Produkku dibutuhkan nggak? Jadi solusi nggak? Nah kalau di market gimana? Siapa yang membutuhkan? Siapa yang masalahnya terselesaikan? Oke. Jadi itu dulu. Jadi bukan yang memakai ya. Makanan kucing siapa yang? Makanan kucing. Jual makanan kucing. Target marketnya siapa? Yang punya kucingnya. Bukan. Kucingnya. Alat-alat kematian. Ya yang hidup. Ya yang user. Usernya alat-alat kematian. Buyernya siapa? Nah itu. Jadi satu. Satu adalah masalahnya terselesaikan. Terus yang kedua. Ya yang kedua. Punya daya beli. Punya apa? Daya beli. Daya beli. Wah ini produkku ini sekolah bisnis 2 Kodi Kartika ini bagus ini. 247 ribu. Semua ini butuh ini. Termasuk mahasiswa yang mau bisnis. Lah mahasiswa. 50 ribu aja mikir. Ya nggak? Diajak bayar 247 ribu. Ya nggak masuk. Coaching coach Tom. Satu bulan 50 juta. Lelah om sehatnya aja 50 juta. Mau bayarin coach Tom make of Lee ya selesai 50 jutanya. Maka coach Tom nggak kesitu. Cari yang pasar omsetnya udah 25 miliar, 30 miliar, 50 miliar gitu. Kayak keke ya bisa bayar kalau segitu. Jadi nggak semua pasar yang butuh itu market. Dia harus punya apa? Daya beli. Saya kalau ngisi forum UKM gitu kan. Wajah-wajahnya kayaknya nggak punya uang 247 ribu. Ya saya nggak jualan SPD kakak. Kecuali di sini ini wajah-wajahnya punya uang. Ya kan? Sangka baik, sangka baik. Ingat, tapi ini penting. Punya apa? Daya beli. Bisa beli. Nah ini ngeliatnya dari mana Kang? Oh macem-macem. Kalau udah canggih bisnisnya bisa masuk ke bank, jaringan bank. Siapa yang punya deposito sekian miliar? Siapa yang mandiri prioritas? Itu artinya punya apa? Daya beli. Makanya iklan-iklan jam tangan mahal ya. Mobil mahal. Itu nggak muncul di Femina. Iya kan? Munculnya di Indonesian Magazine gitu kan. Lifestyle. Damn man. Yang majelnya tebel-tebel segini. 120 ribu ya. Nah itu. Muncul tuh jam tangan yang mbok merk opo. Pokoknya 5 juta, 6 juta muncul. Makanya kayak jam tangan fosil. Ini dikasih orang ini ya. Jam tangan fosil ini. Adanya otat outletnya di beberapa swalayan aja. Di beberapa marketplace yang memang masuk ke situ tuh auranya tuh. Kiri. Gucci. Kanan. Fosil. Gitu loh. Nggak ada dia ITC Mangga 2 blok F66. Fosil ya. Nggak ada. Fosil beneran gitu. Jadi fosil beneran overstock. Ya. Insight ya bu ya? Ya. Ini SDI. Apa. Bukunya mahal-mahal. Hati-hati ke SDIT mana yang kira-kira memang bisa beli situ. Kalo misalnya mau jualan. Gitu loh. Ya. SDIT masuknya aja 25 juta 500. Nah ini nih. Kalo ngantar anak sekolah itu. Alfart Kijang. Wih. Sampai ngantri saat mama bingung. Nah jualan di sana. Buku-buku mahal. Rasanya cucok. Ya. Cucok. Dia punya butuh. Dia punya daya. Dia punya daya. Daya beli. Nah. Dia butuh iya punya daya beli iya. Perhatikan apakah dia bisa ambil keputusan. Ini loh. Ya. Perhatikan. Baju. Hem. Pria. Yang membutuhkan dan menjadi solusi untuk pria iya. Cek. Daya beli. Oh pria punya uang. Keputusan siapa? Istrinya. Ya. Jelek bi. Ya Allah bi. Allah akbar. Jelek. Jangan yang ini. Kamu keliatan gendut ini udah. Saya sama istri saya gak bisa milih. Pokoknya kapan beli baju sama aku. Ya udah. Gapapa Abi yang milih. Ah. Itu cuma ngomong di rumah bu. Bener. Sampai sana kalo saya milih. Bener loh ya. Kamu mau ini loh ya. Bener loh. Ini jelek loh. Ini jelek loh bi. Gak bagus loh. Gak bagus lah. Udah tengkar bu. Terserah lah yang mana. Jadi pasar itu harus dicek yang punya apa. Yang ngambil keputusan siapa. Mati-matian presentasi ke sekolah. Ngejelasin ke anak-anak. Ade-ade ini luar biasa ya. Kami punya fasilitas layanan. X-Q untuk sepak bola. Jadi kalo adek-ade latihan sepak bola sama kami. Nah yang ngambil keputusan bukan anak-anak itu. Yang ngambil keputusan kepala sekolah. Mending ngomong-ngomong kepala sekolah. Pak gini pak. Ini kalo closing bapak dapet sekian persen. Mending itu udah. Marketing fee. Loh ya bener loh. Marketing fee halal-halal aja. Udah pak. Nanti buat sekolah sekian persen. Terserah mau bapak ambil. Mau bapak ambil. Pokoknya saya marketing fee sekian persen. Tolong saya mau ngelatih anak-anak. Bapak nih gimana saya mau jualan ke sekolah. Clear. Yang ngambil keputusan kayak pese. Nah ini. Ada manfaat gak ilmunya nih? Ya. Ini dalem ini. Ini kanuragan tingkat tinggi ini. Jadi. Nggak semua yang membutuhkan punya. Daya beli. Nggak semua yang punya daya beli. Membutuhkan. Ya. Nggak semua yang bisa ambil keputusan. Bisa punya daya beli. Bisa jadi. Jadi runyam ini bu. Hati-hati kalau nggak bisa develop market dengan. Dengan. Dengan bener. Gitu. Jadi market itu harus dipetakan. Ya. Oke. Baju anak. Yang membutuhkan adalah. Ya. Kalau saya segmentasi keke ini. Yang butuhkan adalah berarti. Orang tuanya. Untuk memakaikan baju ke anak-anaknya. Orang tua yang seperti apa yang memakaikan baju ke anak-anaknya? Yang mengeluarkan duit. Oke. Yang mengeluarkan duit. Terus ini. Baju muslim. Orang tua seperti apa? Yang. Ingin menyematkan identitas muslim kepada anak-anaknya. Orang tua yang relatif pemahaman islamnya bagus. Saya sudah cek. Kalau orang tuanya gaul selengandit. Pasti bajunya oskos. Ya. Pasarnya anak. Orang tua yang seperti apa? Saya sudah petakan. Rata-rata punya kedekatan dengan nilai-nilai islam. Entah dari Hizbut Tahrir. PKS. Muhammadiyah. Persis. Pakai jilbab. Dan. Biasanya similarity-nya. Menyekolahkan anaknya ke SDIT. Ya kan? Jadi langsung tuh. Oh berarti pasarku itu SDIT. Udah. Jangan genit kemana-mana. SDIT dulu. Nah anda tanya. Loh Kang Randy kok keliling-keliling ke UKM. Keke itu kekuatannya reseller sama agen. Jadi gimana jualan keke ga kita? Nah jadi saya. Develop UKM ini ada alasannya ya. Nanti bikin film anak ada alasannya. Bikin layanan ke SDIT ada alasannya. Gak tulus-tulus banget. Enggak lah. Keke turun sebenar parenting gitu kan. Ya semua punya alasan. Karena kita bisnis. Kecuali kalau kita yayasan. Ya kita yayasan memang ngabisin budget gitu kan. Ngabisin sumbangan orang untuk kita jadiin program. Tapi kalau keke bikin program. Itu harus ngarah kesini. Clear? Clear. Saya jualan di Samarinda tuh ngeliat. Ibunya yang ngambil keputusan. Dan daya beli. Baju keke itu 240 ribu. 256 ribu. Dia segmented betul. Dia gak bisa. Kalau kita dihantam sama merek-merek yang lain. Mereknya cuma 110. Jadi yang keke-ke ini memang harus militan banget gitu. Dan itu kita sudah punya pasarnya. 600 ribu potong. Nah. Gini. Kalau dia sudah tersegmentasi. Maka. Langkah marketingnya akan efisien. Langkah marketingnya akan apa? Efisien. Tepat sasa. Tepat sasaran. Ya. Kenapa saya 5 hari keliling di Jabodetabek? Ini saya buka rahasia. Dan ini adalah latihan dari program 100 hari CEO berbagi Jabodetabek. April, Mei, Juni, Juli. Tahun depan saya 4 bulan non-stop. Seminggu 5 hari. Satu hari 5 titik. Roadshow film. 500 titik. Ini yang lagi saya pikirin secara bombastis ini. Kenapa? Karena saya mau bikin film. Bioskop itu adanya di Jabodetabek 80%. Banda Aceh nggak ada bioskop. Pematang Siatar nggak ada bioskop. Solo bioskopnya cuma satu. Balikpapan bioskopnya cuma dua. Satu di atas pasar ikan pula. Ya kan? Jadi pasar penonton itu ada di mana? Jabodetabek. Sudah nggak usah kemana-mana. Gitu loh. Nggak usah dramatis gitu kan. Rochow 2 Kodi Kartika. Lok Sumawe. Ya gimana Pak nonton aja Pak? Sorry loh ya. Yang Lok Sumawe ya. Lah kamu sih nggak ada bioskopnya. Susah. Ya. Gitu loh. Coba. Ya kan? Ya macem-macem. Bukan karena Islam aja. Investasi. Nggak fit juga. Ya kan? Ada beberapa daerah yang remote yang kalau XX1 buka di situ dia nggak begitu udah dikalkulasi nggak begitu bakal untung gitu loh. Jadi ini masalah market size juga. Gitu. Tapi bu di Jabodetabek bu coba lah tuh. XX1. Ke Jakarta. Ya kan? Bekasi. Tangerang. Banyak banget. Udah. Istiqomah aja muter. Itu namanya. Nah. Kalau sudah begini efektif nggak kerja? Efektif. Itu Pak yang dengan Bapak yang dulu. 7 hari CEO berbagi yang dulu tuh. Saya dulu kan apa? Perusahaan. UKM. Masjid. Ceramah. Kultum. Wuh. Saya keliling bu. Targetnya apa? Naikin ke-ke. Begitu ceramah di masjid bu. Satu. Nggak bisa jualan. Dilarang engkau berdagang di dalam masjid. Nggak bisa selling on the stage. Dan materinya dinia keislaman. Ya. Terus. Ya udah. Sekarang kita kecilin. Saya nggak keliling di masjid. Masjid kita udah blok. Pokoknya jangan undang ready pengajian aja. 5 hari CEO kekeberbagi. Cuma. Forum UKM. Kampus dan sekolah. Tinggi bu tingkat closing bukunya. Responnya juga bagus. Oh berarti sudah mulai segmen? Segmented. Nah cuma saya bentur lagi di mahasiswa. Rupanya saya dapat data dari XX1. 62 persen penonton itu profesional. 62 persen penonton itu apa? Apa itu profesional? Pekerja. Pebisnis. Anak-anak remaja itu berapa? Sekitar 25 sampai 30 persen. Gitu loh. Makanya kalau bikin cinta-cinta picisan selalu naas filmnya. Karena ABG itu sebetulnya kantong nonton cuma 25, 30 persen. Tapi pekerja, ya kayak teman-teman saya itu aja di belakang kan. Habis dapat gaji, hari Senin, hari Selasa. Nonton yuk, nonton yuk. Punya duit. Ya. Ternyata pasarnya apa? Peker? Pekerja. Udah. Segmented. Kenapa kita ini capek jualan? Karena nggak segmented. Bapak produknya untuk siapa target marketnya? Semuanya. Semuanya ini harus beli produk saya, Pak. Repot. Gimana? Alat bantunya apa? Siapa yang membutuhkan? Lalu kemudian? Daya belinya kayak apa terus? Dia bisa ngambil keputusan. Asik atau asik? Kuat ya? Oke sekarang, melakukan segmentasi. Coba ulangi apa? Melakukan? Melakukan segmentasi. Jadi, yang pertama, melakukan segmentasi bisa diambil dari pendekatan namanya demografi. Apa? Demografi. Apa itu demografi? Laki-laki atau perempuan? Male or female? Ya. Ya. Locationnya di mana? Apa sih demografi? Pokoknya yang ada di kartu keluarga KTP itu demografi. Usia, aging. Ya Bu, data kependudukan. Kalau data kependudukan itu apa? Male or female? Location, usia, agama. Itu namanya demografi. Lokasi, alamat. Usia. Nah itu namanya demografi. Jadi, pertama kali kita harus berpikir demografi. Waktu saya penetrasi film Dua Kodi Kartika yang tadi saya cerita, pendekatan saya apa? Demografi. Loka. Lokasi. Usia jelas nggak? Jelas usia. Saya pernah bikin film anak Bu. Hampir bikin film anak. Ngerinya di demografi. Kalau film anak, jelas penontonnya adalah anak-anak. Dan harus bawa mamanya. Dan anak-anak itu Bu, jam 7 malem itu udah malem banget. Sementara bioskop itu, jam tayangnya itu efektif itu di show 3.45. Sore, malem, malem banget. Jadi kalau bikin film anak, pasti aku wafat di jam 9 malem. Bener nggak? Filmku itu kosong di jam 9 malem. Di jam 7 malem pasti kosong. Karena aku pendekatannya apa? Demografi. Ini siapa yang nonton nanti? Sedangkan film bioskop itu dimulai sesi 1 show-nya itu jam 1.30. Sesi 2-nya sekitar jam 3. Sesi 4-nya sekitar jam 5. Sesi 1, ya, sesi 2. Sesi 3-nya sekitar jam 5. Sesi 4-nya jam 7. Sesi 5-nya jam 9 malem. Kholas. Selesai. Gitu. Jadi gitu, Bu. Bisnis itu nggak bisa emosional. Keke, ini produk anak. Kalau buat film anak. Pasti banyak yang nonton. Nggak bisa juga dilihat dari sini. Ya. Demografi. Male or female, ya. M atau V ini laki-laki atau perempuan. Lokasinya di mana? Usianya. Direntang. Agama. Lokasi ini termasuk urban-suburban. Urb atau suburb. Urban-suburban. Pedesaan atau perkotaan. Biasanya melakukan ini partai. Partai itu jualan nggak? Jualan. Mata uangnya vote. Tokonya nanti namanya TPS. Gitu loh. Produknya caleg. Atau calon kepala daerah. Jadi politik itu jualan juga. Jadi pendekatannya harus segmentasi begini juga. Mana partai yang hebat di suburb. Itu harus dihitung. Nah. Yang kedua adalah ekonografi. Coba ulangi apa? Ekonografi. Apa itu ekonografi? Sosial ekonomi status. Segmentasinya dari. Bukan dari penghasilan. Kalau biasanya market review itu ya. Bukan dari penghasilan tapi dari pengeluaran. Dari apa? Pengeluaran. Rumah tangga yang spending 5 juta per bulan ke atas. Itu disebut. Sosial ekonomi status A. Jadi. Datanya dari mana? Nah ini data-datanya. Biasanya sih dari gini. Biasanya dari yang punya. Ini. Placement iklan. Ini contoh nih. Anda mau ngiklan di radio. Ngiklan di mana? Radio. Radio itu punya ini dia. Aku pendengar kelas A nya. Itu 10%. Aku pendengar B nya. Itu 40%. Dia punya. Jadi waktu kita mau. Masang di radio itu. Lihat apa? Segmentasi ekonografi. Sosial ekonomi statusnya. Mau masang di majalah. Mau masang apa. Dia punya semua ini. Makanya. Net TV. Rate nya kecil. Cuma 4%. Tapi segmentasi nya kelas AB. Oke. Supaya gampang begini. Ant TV. Eh. Ant TV. Rating nya 6 dan 7. Rata-rata goyang-goyang di 6 dan 7. Ant TV. Jodha Akbar. Turki-turki itu ya. Metro TV. Itu rating nya 2 sampai 3 doang. Karena dia kanal news. Tapi kenapa Agung Pondomoro selalu gagal jualan rumah di Ant TV. Oke. Iya karena ekonografinya gak. Ekonografinya gak masuk. Gitu loh. Siapa yang pas di. Kenapa kok bisa jalan di metro. Iya karena yang nonton kelasnya beda. Walaupun pasarnya ratingnya ke. Kecil 2 dan 3. Tapi ekonografinya pas. Jadi ya gini loh. Filosofinya itu. Apa ya. Yang kita dapat hikmah itu. Pasarnya sedikit gak apa-apa. Tapi. Pas. Cuma terkenal di SDIT. Gak apa-apa. Kalau aku jualan baju muslim. Anak kok. Tapi pas. Ketimbang sa Indonesia tau. Gak ada sales nya. Ngerti gak maksudnya ya. Sa Indonesia tau. Tienwaj La-Gidya. Midi. Pasar porta. Rum. Pasar. 旧auxwaja. Ne. Pasar. Satu. Anak.